Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang Tribuner Kita jumpa lagi di diskusi Siang yang luar biasa Keadilan tamu Bang Erie Sonle Beliau adalah ketua Steering Committee Nanti pelaksanaan Mubes Pemuda Dayak Kalimantan Utara yang rencana Akan digelar di hari Jumat Tanggal 29 sampai 30 Jumat dan Sabtu 30 Juli 2022 Rencana di gedung pesparawi Oke siap Nah nanti kita akan berdiskusi Mengenai program-program Kerja Ataupun minimal rencana Mubes ini seperti apa dan kira-kira Nanti yang hadir siapa saja Dan tentunya mungkin sedikit banyak kita akan mengulas Apa itu Pemuda Dayak Kalimantan Utara yang Ini baru pertama kali ya Apa kabar Bang Erie Baik kabar baik Ya kita kan punya gawe ya Punya gawe Mubes pertama Pemuda Dayak Kalimantan Utara Ya rencana tergelar tanggal Jumat dan Sabtu Oke mungkin bisa diceritakan dulu Awal mula kemudian Apa akan adanya program Atau kegiatan Mubes ini Seperti apa Bang Erie Ya Musyawara besar Pemuda Dayak Kalimantan Utara Yang pertama ini Tentu Awalnya lahir Dari Apa namanya Gagasan Dan keinginan Harapan Dari seluruh Pemuda Dayak Yang ada di Kalimantan Utara Dan termasuk juga didukung oleh Tokoh-tokoh Dayak lainnya Agar bagaimana seluruh Pemuda Dayak Yang ada di Kalimantan Utara itu Kemudian Bisa Bersatu Ya Dari sub lintas Etnis Ya kita di Kalimantan Utara itu Ada Sebelas Sub Etnis Dayak Ya Di Kalimantan Utara itu Untuk bagaimana membentuk suatu wadah Wadah berkumpul Dan kemudian disana nanti Bagaimana seluruh Pemuda Dayak nanti juga dapat Apa Memang menyampaikan ide Kemudian Mengaktualisasi dirinya Baik dalam gagasan Pemikiran dan seterusnya Berarti Pemuda Dayak nanti ini Merupakan dari gabungan Beberapa Sub-sub Benar sekali Benar sekali Benar sekali Di Kalimantan Utara kita ada Sebelas Sub Suku Dayak itu sendiri Oke Mungkin Dari ide-ide itu Apa sih yang akan menjadi Target Ataupun tujuan Utama dari Berkumpulnya Teman-teman Pemuda Dayak ini Di Kalimantan Utara Khususnya Ya tentu Apa Visinya adalah Kita Bagaimana Mewujudkan Pemuda Dayak itu Yang bisa memiliki Nilai-nilai Atau karakter Sesuai dengan nilai-nilai Budaya kita Saat ini Dan kemudian Misinya Bagaimana Nanti Pemuda Dayak itu Bisa mengangkat Menghidupkan Kembali Nilai budaya Dayak asli Ada di Kalimantan Utara Kemudian bagaimana Berkreasi dan Berkreativitas Di dalamnya Dan kemudian Bagaimana nanti juga Pemuda Dayak itu Juga terus bisa Mengembangkan Sumber daya Manusia Pemuda Dayak itu Sendiri Sehingga tentu Bisa Sama Sejajar Dengan Yang lainnya Oke Di agenda utama Di Mubes Pertama nanti Apakah termasuk Di antaranya Pemilihan Ketua Iya Mubes pertama Yang kita laksanakan Pada tanggal 29 sampai Dengan 30 Juli 2022 Itu Salah satu Agendanya Adalah Pemilihan Ketua Umum PDK Kalau saya singkat Itu PDK Itu sendiri Dan Kegiatan itu Nanti akan berlangsung Mulai pada tanggal 29 Juli Sampai dengan 30 Juli 2022 Kalau boleh saya jelaskan Pada tanggal 29 Juli Besok hari Jumat Itu Dimulai dengan Apa namanya Kegiatan Kebudayaan Seperti Meja Panjang Pada malam Harinya Kemudian Pada tanggal 30 Juli Pada pagi hari Kita akan melakukan Yang namanya Pawai Budaya Pawai Budaya Itu Di sana nanti Akan ditampilkan Atraksi Kesenian Budaya Dari Seluruh Sub-suku Dari seluruh Masing-masing Kabupaten Kota Yang ada di Kalimantan Utara ini Dan kemudian Setelahnya Dilaksanakan Musyawara Besar Pemuda Dayak Kaltara Setelah itu Juga Saya kira di luar Karena kita Laksanakan di gedung Pes Parawi Mubes itu Di luar Itu tetap Nanti akan ada Penampilan Kebudayaan Dan kesenian Semacam festival Budaya Betul sekali Itu akan dilaksanakan Sampai dengan malam hari Dan juga kita Menggandeng UMKM Sebagai bentuk Dukungan kita Terhadap program-program Pemerintah Artinya menariknya Bahwa tidak hanya Sekedar Mubes Pemutukan Pemuda Dayak Tapi juga Teriak Dirangkai dengan Adanya festival Seni budaya Plus Mungkin Semacam Basar UMKM Betul Oke Kemudian Apa namanya Ini kan baru terbentuk Tapi kan sebelumnya Mungkin sudah ada Berapa organisasi Pemuda Dayak lainnya Nanti gimana Untuk mensinergikan Ini Sehingga tidak Terkesan ada Oh ada organisasi A, B Dan sebagainya Betul Jadi Saya Apa namanya Tentu kita sama-sama Tahu bahwa Setiap subsuku Itu juga ada organisasi Masing-masing Dari subsuku Tapi tentu Organisasi yang kita Bentuk ini Hal gabungan Ya Dari seluruh Sub-suku tadi Jadi disana Nanti kita bisa Menyatukan Semua Pemuda Dalam satu Wadah Besar bersama Dan tentu Juga kita bersinergi Bersama dengan Organisasi Maupun lembaga adat Lainnya Jadi sama seperti itu Dengan nama Pemuda Pemuda Dayak Kalimantan Utara Itu aja ya Tidak ada Ikatan Atau persatuan Atau apa Tidak ada Pemuda Dayak Kalimantan Utara Oke Kita bicara yang agak Lebih luas Artinya kan Kalimantan Utara ini Sudah hampir sekian Tahun berdiri Artinya terpisah Dengan Kalimantan Timur Dan Dalam itu dekatkan Sudah banyak Akan ada proyek KIPI Ada Proyek pembangunan Kota baru Dan mungkin Dari Bang Edi sendiri Apa sih harapan Teman-teman Pemuda Dayak Minimal bisa terlipat Di dalam Beberapa Pembangunan lah Di Kalimantan Utara ini Bang Iya Tujuan utama Dari dibentuknya Pemuda Dayak Kalimantan Utara ini Salah satunya Adalah bagaimana Kita kembali Meningkatkan Nilai kebudayaan itu Ya Saya jelaskan dulu Ya Kita bersama tahu Bahwa Budaya Itu adalah Merupakan Identitas dari Seseorang Jati diri Dan dia adalah Lambang kehidupan Budaya Itu adalah Merupakan Apa namanya Alat Untuk mengontrol Perilaku Masyarakat Melalui Adat istiadat Jadi budaya itu Sangat-sangat penting Sekali Bahkan kemajuan Sebuah daerah Sebabaksa itu Dia dari budayanya Betul sekali Kalau kita bicara Negara maju Justru dia mencari Jati diri juga Melalui Budaya Budaya itu sendiri Dan oleh karena itu Produk dari budaya itu Juga salah satunya Adalah norma-norma sosial Bagaimana kita bisa Mengatur Tatanan yang baik Di dalam Kehidupan Masyarakat Jadi seperti itu Dan Kita sadar bahwa Bagaimana kita tahu Bahwa pada hari ini Tentu kita bisa melihat Bahwa Ada pergeseran Nilai-nilai Budaya itu sendiri Dengan Masuknya Peradaban baru Nilai budaya Sudah semakin Luntur Tumbuhlah Nilai-nilai Pragmatisme Individualisme Di dalam Masyarakat Nah Sehingga Rasa Persaudaraan Rasa Kekeluargaan Yang tadinya Kental sekali Dalam budaya itu Justru sudah semakin Tergerus oleh Peradaban Nah oleh karena itu Pada hari ini Kita Menginginkan bahwa Seluruh pemuda Itu untuk Kembali Mengenal Memahami Apa yang menjadi Nilai Budaya Dari Masyarakat Daya itu sendiri Secara Sebagai pemuda Daya itu sendiri Pemuda Masyarakat Daya itu punya Banyak sekali Budaya yang Saya kira Sangat mendukung Dalam tataran Kehidupan Kita saat ini Baik itu Bernilai Toleransi Kebersamaan Dan seterusnya Dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Dan kemudian Apa namanya Melalui Budaya itu sendiri Juga Masyarakat Atau Pemuda Daya Kita juga berharap Nanti dia bisa Mengadopsi Nilai-nilai Kebersamaan Dan persatuan Itu sendiri Nah ini contoh Salah satunya Ini hari ini Saya Pakai kalung Ini Kalung dari Masyarakat Suku Daya Saban Nah ini artinya Ini ada maknanya Ini ada filosofinya Ini ada manik-manik Banyak manik-manik Yang melingkar Dia melingkar Ini menunjukkan Persatuan Dan persaudaraan Dimanapun warga Saban itu berada Dalam sebuah ikatan Betul Dan Manik yang ini Yang paling besar Ini menunjukkan Satu tujuan Atau satu pergerakan Dan dia tepat Harus berada di Hati sebenarnya Kalau posisi Jadi tidak ada Ada maknanya Secara harfiah Makna keseluruhannya adalah Dimanapun warga Atau masyarakat Daya itu berada Dia harus tetap Menjunjung tinggi Persaudaraan Kesatuan Sehati Sepikir Untuk mencapai Tujuan bersama Yang lebih baik Nah ini maknanya Jadi Di dalam kebudayaan kita itu Ada banyak sekali Sebenarnya Makna yang terkandung Di dalam Oleh sebab itu Pada hari ini kita Untuk terus bisa nanti Bagaimana Mengaktifkan kembali Kreasi kembali Budaya-budaya Nilai-nilai budaya kita Dan itu juga nanti dapat Berkembang di generasi kita Berarti nanti Keberadaan pemuda Dayak Katara ini adalah Untuk memperarakat kembali Beberapa sub-sub Dayak yang ada di Katara ini Menjadi sebuah kesatuan Betul Betul Oke Tadi kembali bahwa Apa namanya Kita pengen juga Mengangkat bahwa Generasi muda Dayak ini kan tadi Bisa ikut terlibat Dan punya kontribusi Dalam pembangunan Di Kalimantan Utara Bahwa dari sisi budaya Oke Dari sisi Mungkin dari sisi pendidikan Dari apa namanya Industri kreatif Yang dimiliki oleh teman-teman Di Dayak itu Sejauh ini Seperti apa Bang Iya Saya kira nanti Tentu kita berharap Pemuda Dayak Itu juga dapat Terus meningkatkan Kualitas Dan kemampuan Dia Karena Mengingat pada Saat ini Tentu akan terjadi Perkembangan yang luar biasa Terutama di rumah kita Kalimantan Utara Ini Dan kita berharap Bahwa melalui ini Nanti kita bisa terus Apa namanya Sama-sama untuk Meningkatkan kualitas Sehingga kita nanti bisa Setara Sejajar Dengan yang lain Tadi kan saya bilang Bang Eri Bahwa kita punya banyak potensi Terutama dari sisi budaya Tadi kan Betul Mungkin dari sisi Seni tarinya Seni apa nama Seni musiknya Termasuk Tadi Manik-manik Segala macam Yang tentunya Kalau dipenuhi Diperdayakan Dan dijual Ketika orang wisatawan Masuk ke Atara Kemudian itu Menjadi sebuah nilai Lebih Itu kan Menjadi potensi Apakah teman-teman Pemuda khususnya Itu Saat ini Apakah tergerus Dengan kemajuan teknologi Sehingga Sekarang Sering banyak orang Kok justru Orang tua kita Yang Bisa Tapi justru Anak-anak mudanya Udah lupa Seperti apa bang Untuk tadi Itulah salah satu Maksud dan tujuan Kenapa ini dibuat Bagaimana kita Kembali mengangkat Nilai-nilai budaya Kesenian-kesenian Lokal kita Anak-anak muda Kreativitas semua Di dalamnya Apa Salah satu tujuannya Produk akhirnya adalah Bahwa Kita berharap nanti Tentu Apa namanya Orang kekalimantan utara itu Kalimantan utara itu Terkenal Dengan kesenian Dan kebudayaan Sehingga nanti Bisa menjadi destinasi Wisata yang Sangat baik Menjanjikan Bagi kekalimantan utara Itu juga salah satu Harapan kita Karena kita Belajar dari Bali Bali itu kan Jadi destinasi Karena memang budayanya juga Betul sekali Bisa mengangkat budayanya Nah kenapa tidak Misalkan yang Katara Yang Mbak bilang tadi Punya Sebelas Itu yang mungkin Masih banyak lagi Yang belum tergali Nah Apakah nanti Di organisasi Pemuda Dayak Katara Itu juga akan Bidang-bidang Yang akan memang Fokus di situ Ada Jadi ada beberapa bidang Baik itu Baik budaya Kemudian ekonomi Dan seterusnya Sebagian dari Bidang Yang kita sudah siapkan Pada Pemuda Dayak Katara Nah ini mungkin Bagi teman-teman Yang pengen bergabung Ataupun Yang apa ya Istilahnya Belum tahu Seperti apa Nanti akan Setelah terbentuk Nanti akan Bukati Sub-sub tadi Apakah langsung Include di dalamnya Atau mungkin teman-teman Yang belum tahu Akan bergabung Seperti apa Dayak ya Oh iya Yang akan kaki bersama Di Tanjung Selor Sebagai bentuk Dukungan Dan partisipasi Terhadap Pemuda Dayak Katara Berapa nanti Kira-kira yang akan Kalau sampai Dengan Tadi malam Kita dari Panitia Dapat laporan Itu sekitar 1350 ya Yang akan Mengikuti kegiatan ini Tetapi Tentu Apa Dari angka itu Banyak sekali Sebenarnya Yang datang Tidak mendaftar Kepada koordinator Masih-masih Kabupaten kota Tapi dia berangkat Secara mandiri Sehingga Kita bisa Mendapat Apa Kemungkinan Itu nanti Besok Itu akan Bisa lebih dari 2000 atau lebih Karena ada Antusiasme yang tinggi Dari seluruh Pemuda Dayak Untuk bersama-sama Menyatakan dukungan Terhadap Apa namanya Pemuda Dayak Katara Itu sendiri Sebagai eksistensinya Sebagai Pasaran Yang mungkin Peran Peran pemerintah Daerah Terutama di Masyata Setelah apa Bang Dengan hadirnya Pemuda Dayak Katara ini Ya Di awal Apa namanya Pada saat ini Panitia bekerja Tentu Kita Dari panitia Kemudian Apa namanya Menyampaikan Apa Rencana kegiatan Yang akan kita Laksanakan itu Dan Kemudian Mohon dukungan Ya Baik dari Pimpinan daerah Dan seterusnya Ya Kita Dari Laksanakan Baik di KTT Bulungan Dan seterusnya Baik tingkat keopatin Dan profesi Dan gerakan ini Ternyata Juga Dilaksanakan oleh Pemuda pemuda-pemuda dayak Di tempat yang lain Dan Penguatan ini Terus kita lakukan Baik itu bukan hanya Kepada pimpinan-pimpinan daerah saja Tetapi juga kepada Lembaga adat Dan tokoh-tokoh Masyarakat Lainnya Lembaga masyarakat Lainnya Jadi seperti itu Oke Kalau boleh tahu juga Siapa saja Yang hadir Baik dari Tokoh-tokoh Pejabat Termasuk mungkin Organisasi pemuda lainnya Yang akan hadir pada Asar Mubus Kalau Berdasarkan undangan Ya Kita ada undang Dari organisasi-organisasi Masyarakat lainnya Baik dari KKSS Kemudian Banjar Kita juga ada undang SPJ Sehingga pemuda-jawa Dan seterusnya Oke Dan kemudian Kalau dari pimpinan daerah Beberapa pimpinan daerah Juga sudah menyatakan Kesediaan untuk hadir pada Mubus Baik dari Menunukan Malinau Kemudian KTT Tarakan Dan termasuk Pak Gubernur Nanti yang akan membuka Kegiatan Di tempat kita Jadi seperti itu Itulah Tribuner Ini informasi menarik Karena selain Mubus Nanti ada rangkaian-rangkaian acara Yang Belum ditonton ya Karena ini kan nanti Terbuka untuk umum Terutama mengenai Ada Pawe-nya Ada festival budaya Ini kan menjadi sebuah Hiburan juga Hiburan bagi masyarakat Tanjung Silot Bulungan Umumnya pada Kalimantan Ternayu Yang ingin hadir Oke Bang Mereka Mungkin di akhir silahkan Mungkin Himboan Ataupun Kira-kira Apa acara-acara Besok Yang akan Digelar sebagai rangkaian Musawara besar pertama Pemuda Dayak Kalimantan Utara Yang akan dilaksanakan Hari Jumat Dan Sabtu besok Silahkan Pada hari Jumat besok Kita akan mulai Dari Kegiatan Budaya Yaitu Meja Panjang Pada Pukul 19 malam Di gedung Pes Parawi Dan Kemudian Disana juga Nanti akan ada Festival Festival Kesenian Mungkin yang Belum tahu Mungkin Pes Parawi Di jalan mana Kolonel Sutaji Oke Terus lanjut Oke Maaf Kolonel Sutaji Apa skip Itu yang Depan gedung BPD yang lama Oke Oke Kemudian Pada hari Jumat Itu akan dilaksanakan Pawai Budaya Pawai Budaya Itu rutenya dari Itu rutenya dari Lapangan Ahmad Yani Oke Kemudian Nanti dia akan Melewati Pujasera Itu jalan General Sudirman ya Kemudian Terus ke Landmark Tanyu Selor Itu belok ke Jalan Pahlawan Di Crown Square Kemudian belok ke Skip 2 Langsung Menuju ke Gedung Pes Parawi Oke Itu dalam Atraksi Budaya Itu nanti kita Pawai Budaya Itu nanti kita Akan laksanakan Dimulai pada Pukul 8 pagi Kita sudah Mulai berjalan Itu pagi Sabtunya ya Hari Sabtu Hari Sabtu Dan Nanti Silahkan Silahkan nanti Masyarakat Nanti silahkan Hadir dan datang Untuk menyaksikan Di sana nanti Akan kita bisa lihat Apa Festival Apa Kebudayaan Dari berbagai macam Suku Dari berbagai macam Tempat yang ada Di Kalimantan Utara Ini Nanti kita akan Menampilkan Kebudayaan asli Suku Dayak Kalimantan Utara Seperti apa Kita akan Sampaikan Di sana Dan kemudian Dilanjutkan Siangnya Pukul 12 Akan ada Ceremonial Pembukaan Kegiatan Musyawara Besar Pemuda Dayak Kaltara Dan selanjutnya Dilaksanakan Musyawara Besar Tetapi Di luar Gedung Itu nanti Tetap akan Kita laksanakan Festival-festival Kesenian Termasuk Basar UMKM Sampai dengan malam Kita juga ada Banyak bidang tamu Salah satunya Uya Omoris Juga nanti akan Hadir Untuk memberiakan Kegiatan Hubes ini Luar biasa Terima kasih Bang Eri Informasinya Sekali lagi Tribuner Silakan Hadir Nanti Mulai hari Jumat Sudah ada Sudah ada Festival-budayanya Kemudian Di hari Sabtunya Sambil olahraga Mungkin ya Pagi hari Jam 8 Kita bisa Menonton Menyaksikan Pawe Budaya Dari berbagai Suku Dayak Yang ada Di Kelimatan Utara Dan siangnya Jangan lupa Di depan Gedung Pasparawi Pasparawi Disitu ada Festival-festival Budaya juga Ada juga Basar UMKM Jadi datang Bawa sangu Nih Harganya kan Bisa beli-beli Harganya cukup Terjangkau Jadi jangan lupa Jangan Mungkin yang pengen Hiburan keluar Daerah Di skip dulu Cukup berada Di Tanjung Selor Di hari Jumat Dan hari Sabtu Terima kasih Semoga acara Mubisnya Sukses Dan tentunya Lebih bermanfaat Bagi Anak-anak muda Dayak Di Kelimatan Utara Terima kasih Demikian Diskusi saya Dengan Bang Eri SC Dari Mubis 1 Pemuda Dayak Di Kelimatan Utara Jumpa lagi Di program selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton